Kali ini saya akan melukis langsung menggunakan akrilik Lokasinya ada di Pantai Pandansari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Ini saya akan melukis di Pantai Pandansari Nanti di sana ada mercusuar Nanti saya insya Allah akan menjadikan mercusuar sebagai obyeknya Nah ini perjalanan ke sana sama Mas Radif Sekeluarga, saya juga sekeluarga Sebelum melukis nanti akan makan bubur Dan saya melukis Mas Radif akan mancing Oke ikuti terus video saya Anak saya juga akan mancing di akli Baik rekan-rekan Painting Explorer Channel Terima kasih Saya akan melukis menggunakan akrilik di kanvas Melukis secara langsung Sebelum melukis mercusuar atau melukis pantai Saya dan keluarga juga dengan keluarga Mas Radif Mampir makan dulu di warung bubur legendaris Yaitu warung makan bahkas di Warung makan bahkas di Ini ada di Pantai Pandansari Makannya ngambil sendiri Di sini jadi prasmanan Terus makan baru-baru Terima kasih telah menonton! 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 70 cm x 50 cm Nah Saya sudah Mendasari kanvas ini Dengan akrilik juga Dengan cat akrilik Dasaran lukisan ini Sebagai underpinting Underpinting yang sesungguhnya sebenarnya tidak seperti ini Teman-teman kalau ingin melihat Bagaimana underpinting Yang lebih konvensional Bisa melihat video saya Yang berikut ini Saya mendasari ini Menggunakan underpinting untuk lukisan ini Secara global Dasaran underpintingnya ini saya buat tadi malam Karena dengan akrilik Tentu sudah kering Kalau underpinting dengan cat minyak perlu waktu Sampai 3 hari Bentuknya itu underpintingnya saya kira-kira saja Saya buat agak Ke pinggir gitu Tidak benar-benar ke tengah Agak saya geser ke pinggir Ya sebagaimana rumus yang ada Di dalam golden section Atau perbandingan agung Apa itu golden section atau perbandingan agung Kapan-kapan kita bahas Dan sudah saya tulis di dalam buku saya Estetika Jalinan Subyek Objek dan Nilai Nah ini saya buat secara sederhana Nah underpintingnya saya buat secara sederhana Kenapa tidak polos karena agar bisa terkontrol Nanti di sekitar sini adalah center of interest Nanti bermain dengan cahaya Meskipun sekarang cahaya yang ada cenderung datar Tidak ada cahaya yang kuat Sehingga bayangannya juga tidak kuat Tetapi kita bisa menambahkan itu di dalam lukisan Nah nanti saya bayangkan yang ada warna kuningnya ini Sebagai center of interest Oke rekan-rekan langsung saja Saya akan men-sket karena ini dengan akrilik kita bisa men-sket langsung Dengan kuas dengan akrilik itu sendiri Langsung kita lukis Baik ikuti terus video saya Bagi rekan-rekan yang baru saja gabung Rekan-rekan bersama saya Denny J, konten kreator Pinting Explorer Channel Jika rekan-rekan mengembali video tentang seni Khususnya seni lukis Silahkan lihat-lihat video di Pinting Explorer Channel Terima kasih bagi yang sudah subscribe Sudah like, sudah share Sudah komen Apalagi sudah memencet bel notifikasi Terima kasih banyak Mari kita ikuti melukis langsung Dengan akrilik di Pantai Pandansari, Yogyakarta Oke rekan-rekan Pinting Explorer Channel Kita mulai Saya akan membuat sketsa Langsung tanpa pensil Tapi sketsanya langsung saya buat Dengan cet akrilik itu sendiri Sketsanya tidak perlu terlalu detail Dan Alhamdulillah saya Ditemani oleh anak saya yang nyuting Nah, ini dengan anak saya Dengan anak saya yang pertama Balan Kakolta Sekaligus Ini mempraktekan Gimbal kiriman Mas Hawaryun Alhamdulillah Terima kasih banyak Mas Hawaryun Yang telah mengirimi saya Gimbal yang sangat bagus Terima kasih tentu saja untuk anak saya Dan terima kasih banyak untuk Mas Hawaryun Semoga kiriman Mas Hawaryun Yaitu Gimbal Yang sangat istimewa ini Akan menjadi Penghantar Mas Hawaryun Kesurganya Allah yang sangat artistik Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton